Belum kokanji pak, belum kokanji Masyarakat pengalaman menangkap ular besar Halo Dobbers Warga Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacu Kiki Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kemunculan ular jenis piton Yang memasuki area perumahan warga Ular ini kerap muncul selama memasuki musim penghujan Dan menampakkan diri saat hujan mulai reda Kemunculan ular ini membuat warga panik Pasalnya ular tiba-tiba muncul begitu saja dengan ukuran yang sangat besar Tim Damkar yang mendapatkan laporan warga Akan kemunculan ular langsung bergerak mengamankan Ular piton ini diperkirakan memiliki panjang kurang lebih 8 meter Dengan bobot lebih dari 80 kilogram Selama musim penghujan di Pare-Pare Ini adalah kemunculan ular piton keempat selama sepekan terakhir Di area padat perumahan warga Menurut warga, besar kemungkinan masih ada ular piton lain Dengan ukuran yang lebih besar juga kerap muncul saat malam hari Hal ini juga membuat para warga mulai was-was Melky juga menambahkan bahwa kemunculan ular di sejumlah wilayah perumahan warga Biasanya terjadi karena perumahan tersebut dulunya adalah habitat mereka Namun kini disulap menjadi perumahan Akibatnya ular-ular ini kehilangan habitatnya yang kini sudah disulap menjadi permukiman penduduk Ular-ular ini ketika musim penghujan Akan mencari sarang yang menurut mereka hangat Seperti di sekitar permukiman maupun rumah penduduk Keberadaan ular ini juga dirasa sangat membahayakan bagi para penduduk Lantaran piton dengan panjang 8 meter dapat memangsa anak, orang dewasa, bahkan hewan sebesar sapi sekalipun Hal ini tentunya sangat mengerikan karena beberapa kasus ditemukan adanya manusia hingga sapi sudah meninggal di dalam perut buaya Nah Toppers, sebaiknya selalu menjaga kebersihan di musim penghujan Agar permukiman kalian tidak dijadikan sarang ular yang membahayakan bagi keluarga dan warga sekitar Bagaimana kalau menurut kalian Toppers? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Terima kasih sudah menonton!